Terima kasih. Tema kuliah umum ini yakni capaian hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia. Acara akan dimulai pukul 9 di Ruang Bulak Sumur University Club UGM. Dan langsung saja kita tayangkan kuliah umum Menko Pahluka Mahfud MD di UGM, Yogyakarta. Terima kasih. 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 bisa jadi nanti semakin liar, karenanya memang kita perlu panduan, perlu bintang pengarah yang kira-kira kemudian menjadikan berpolitik kita sesuai dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mencerdaskan kehidupan bangsa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam momentum yang sangat-sangat penting ini. Terima kasih dan bila kami dalam rangka penyambutan dan penyelenggaraan acara kuliah umum ini banyak kekurangan dan kekilafan, mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Direktur Kemahasiswaan Dr. Sindung Cahyadi, mewakili Rektor Universitas Gejah Mada menyampaikan sabutan untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia. Untuk selanjutnya, saatnya bagi kita bersama untuk mengikuti acara kuliah umum tentang capaian hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia oleh Bapak Menko Polhukam Republik Indonesia. Namun, sudah seharusnya saya selaku sebagai pembawa acara untuk membacakan terlebih dahulu profil dari moderator kuliah umum kita di pagi hari ini. Dr. Ari Sujito, beliau adalah sosiolog sekaligus dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gejah Mada. Beliau dikenal sebagai pengamat politik dan sosial, menyelesaikan studi sarjana sosiologi di tahun 1997 dan master sosiologi di tahun 2004. Di tahun 2015, beliau menyelesaikan program doktoral sosiologi di UGM. Dr. Ari Sujito, peneliti di Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan UGM, Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM, dan Institute for Research and Empowerment IRE Yogyakarta. Beliau menjadi Direktur Eksekutif IRE Yogyakarta pada tahun 2007 hingga 2011. Kemudian juga pernah menjadi Ketua Sorek Social Research Center Departemen Sosiologi pada tahun 2021 hingga 2022. Bapak Ari Sujito juga aktif dalam berbagai organisasi, pernah menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional Pergerakan Indonesia pada tahun 2010 hingga 2015. Wakil Ketua Dewan Nasional Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparasi Anggaran atau FITRA. Ketua Badan Pembina Yayasan Serikat Anak Merdeka, SAMIN, juga aktif menjadi anggota Majelis Wali Amenat atau MWA UGM pada tahun 2016 hingga 2021. Selain sebagai akademisi dan sibuk dalam berbagai riset dan aktif sebagai dalam berbagai organisasi, terutama soal politik dan sosial, Bapak Ari Sujito juga menulis buku dan aktif menulis artikel di media masa, buku referensi berkaitan dengan demokratisasi dan lokalitas, sosiologi perdesaan, dan partisipasi komunitas, serta politik pemberdayaan dan keluarga negaraan. Dan tepatnya dua bulan lalu, Bapak Ari Sujito baru saja terpilih sebagai Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia selama 4 tahun ke depan, dan saat ini beliau menjabat sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Alumni Universitas Kejamada. Baik, demikian profil dari moderator kita, Dr. Ari Sujito, yang sudah nampak di depan layar kita, dan juga setelah sudah hadir di sini. Selanjutnya, kita akan tampilkan pembicara kuliah umum kita di pagi ini, dan inilah video profile dari Profesor Dr. Mohamad Mahfud Andi. Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia selama 4 tahun ke depan, dan juga setelah sudah hadir di sini. Terima kasih telah menonton! Ketua Umum Ikatan Sosiologi Indonesia selama 5 tahun ke depan, dan juga setelah sudah hadir di sini. Setelah itu, Mahfud mengajukan pendidikan Yogyakarta, menyelesaikan sekolah pendidikan islam negeri, kemudian menempuh pendidikan di Fakultas-Fakultas Universitas Indonesia, Jurusan Hukum Tata Negara, dan Fakultas Sastra dan Budaya, dan Universitas Kejamada, Jurusan Sastra Arab. Sembari mengajar, Mahfud meraih Magister Ilmu Politik dan Doktor Ilmu Tata Negara dan UGM. Mahfud MD mengualikan pendidikan pendidikan sebagai dosen di Alum Maternya di Yogyakarta, menjadi dosen Fakultas Hukum Sastra 1934, dan dianggap menjadi guru besar-guru besar Bidang Tata Negara pada usia 41 tahun. Sebagai Profesor Bidang Tata Negara, Mahfud MD aktif mengajar di 18 universitas, diantaranya UII dan UGM, Jakarta, UI Jakarta, UDIP, Semarang, UMY, UIN, Universitas Islam Riau, Udayana Bali, Unhas Makassan, dan beberapa kampus lainnya. Mahfud telah menerbitkan banyak buku, serta aktif menulis berbagai kolom di media masa. Di bidang politik dan di negaraan, Mahfud pernah mengembang beberapa jabatan-jabatan publik lengkap di 3 pilar, sekutif-sekutif legislatif dan indikatif. Pada tahun 2000, Presiden Abdul Mahir melatihnya sebagai pertahanan, dan kemudian sebagai dikahakiman dan HAM di Kabinet-Kabinet UAS Nasional. Setelah era Presiden Wahid, Mahfud menjadi anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi-Fraksi Kebangkitan Bangsa pada 2004-2008. Setelah berkiprah di DPR, Mahfud memilih sebagai hak di konstitusi peri dari 2008-2013, dan menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi hingga 2013. Pada 2017, Presiden Joko Widodo mengangkatnya sebagai anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP. Saat ini, sejak 2019, Mahfud dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban amanah sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Diselah kesibukannya sebagai akademisi dan pejabat negara, Mahfud MD giat di organisasi kemasyarakatan. Pernah menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia, IKUII, Koordinator Presidium Majelis Nasional Kops Alumi Himpunan Mahasiswa Islam atau KAHMI, Mahfud MD juga pernah menjadi Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sebagai Majelis Mustahsyar di Majelis Permusyawaratan Pengasuh Pesantren se-Indonesia MP3I, Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Sarjarenah Datul Ulama, ISNU, serta Ketua Dewan Penggerak Masyarakat Ekonomi Syariah yang masih dijabat hingga kini. Mahfud yang dikenal sebagai sosok berintegritas, mendapat sejumlah gelar kehormatan dari berbagai masyarakat adat. Di antaranya adalah gelar Angku Majo Sadeo dari masyarakat Mage Sumatera Barat. Kemudian mendapat gelar Karaeng Tojeng, yang berarti pembawa kebenaran dari masyarakat Galesong Sulawesi Selatan. Pada tahun 2013, Mahfud juga mendapat kehormatan sebagai anak adat dari warga suku Marori Menggei, Merauke, Papua dengan tambahan nama Muhammad Mahfud MD Donggul Kaise. Ketua Dewan Penggerak Masyarakat Baik, kami mohon kesadarannya untuk persiapan penataan kursi dan meja di atas panggung Bapak Menko Pau Gam beserta dengan Bapak Moderator. Dan sepertinya sudah siap. Sekali lagi kita berikan sambutan meriah untuk Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud MD selaku pembicara kuliah umum beserta dengan Moderator kita, Dr. Ari Sujito. Untuk selanjutnya saya serahkan sepenuhnya kepada Dr. Ari Sujito hingga pukul 10.45. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Profesor Mahfud yang saya hormati. Dan tim ada Sekjen dan Bapak para Deputi yang saya hormati. Teman-teman para dosen dan para mahasiswa UGM yang saya cintai, saya muliakan dan saya banggakan. Pertama kita mengucapkan rasa syukur pagi hari ini kita bisa undang beliau. Jadi seorang teman menanyakan saya, mengapa mengundang Pak Mahfud? Karena kemarin kan UGM mengundang di KSP, calon presiden. Sekarang giliran mengundang Pak Mahfud. Tafsirnya bisa macam-macam, begitu. Jadi tepuk tangan beliau punya waktu. Tapi Pak Mahfud itu kan bukan hanya dikenal sebagai pejabat, tapi beliau dikenal sebagai pejuang hukum, pejuang ham, dan yang paling penting juga beliau adalah akademisi. Yang tentu banyak pengalaman bisa dirangkai. Kali ini memberikan kuliah umum untuk bisa sharing tentang perkembangan, capaian, politik, dan hukum. Ini kita perlu bicarakan karena Presiden Jokowi itu kira-kira pemerintahnya itu tinggal satu tahun. Jika itu kita bisa menjelaskan tentang capaian demokrasi, dari sisi perspektif hukum dan politik, saya kira Prof. Mahfud memiliki kompetensi untuk bicarakan itu. Itu artinya manfaatkan pagi hari ini Prof. Mahfud akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin isu-isu yang sebagian besar kita sebut sebagai capaian hukum dan politik. Tapi sayang lain, kadang-kadang Prof. Mahfud itu setiap forum itu pasti ada sesuatu yang baru. Begitu. Nah entah itu isu yang sifatnya strategis maupun isu yang kontroversi. Nah akademisi atau intelektual itu kontroversi bukan menciptakan distorsi. Kontroversi untuk diurei agar cara pandang kita tentang demokrasi itu lebih fair. Prof. Mahfud kami persilahkan untuk bicara di panggung supaya teman-teman bisa mendengarkan. Silahkan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Wakil Rektor bidang kemahasiswaan, pengabdian kepada masyarakat dan alumni Bapak Dr. Ari Sujito, kemudian Bapak Ibu Budekan yang hadir, kemudian ada Pak sahabat saya ini Pak Paripurna, Prof. Dr. Paripurna. Kemudian ada Direktur Kemahasiswaan UGM, Bapak Dr. Sindung Jahyadi dan hadirin sekalian yang tidak saya sebut satu persatu. Saya ingin memperkenalkan rombongan saya dari Kemenko Polhukam, yaitu Bapak Lieutenant General Teguh Pujo Rumukso. Berdiri Pak, ini Sekretaris Menteri, Koordinator bidang Polhukam, lalu Deputi Satu, Bapak Majen TNI, Heri Wiranto. Lalu Deputi Satu itu bidang politik dalam negeri, Deputi Enam ini ada bidang Kesbang, Kesatuan Bangsa. Bapak Dr. Janidiri M. Ghafar, dan ada tiga staf khusus yang ikut saya, Pak Budi Kuncoro, alumni dari sini, Pak Imam Marsudi, Pak Rizal Mustari, dan Pak Irwin Muslimin, serta Bapak Korspri, Brigjen TNI Arif Hartoto. Soalnya sekalian, saya singkat saja karena saya ingin lebih banyak berdialog atau mendengar dari saudara untuk menanyakan segala sesuatunya yang terkait dengan masalah capaian hukum dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun singkat, saya ingin menyampaikan dulu materi saya pertama tentang sistem demokrasi. Saudara, kita bicara demokrasi kita ini tidak habis-habis, karena sistem kita ini menganut sistem demokrasi yang esensinya, Saudara, saudara tahu dulu dari Abraham Lin Kong ini, bahwa demokrasi itu pemerintah yang datang dari rakyat, dikelola oleh rakyat, dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga di situ yang paling pokok adalah posisi rakyat sebagai penentu dan penarik manfaat dari sebuah negara. Saudara, sudah pasti demokrasi tidak sempurna. Tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Bahkan ada yang ngeritik, sebaiknya Indonesia itu dipakai sistem khilafah saja, karena di dalam sistem demokrasi itu tidak baik. Lalu saya katakan, demokrasi itu justru yang terbaik dari seluruh sistem yang pernah ada. Sama-sama jeleknya. Di khilafah pun itu korupsi, merajalela juga sama. Sampai bangun, jatuh bangun itu kan karena korupsi dan penyalahgunaan yang luar biasa juga. Sama dengan demokrasi, terkadang baik, terkadang jelek. Tergantung waktu dan tempatnya, setiap sistem pemerintahan itu. Kenapa demokrasi dianggap tidak sempurna? Karena risiko salah pilih. Risiko salah pilih itu ada. Di masyarakat-masyarakat dulu, Plato itu pernah mengatakan demokrasi itu tidak baik. Kenapa? Karena ya mungkin salah pilih di masyarakat yang umumnya tidak terdidik. Biasanya kan yang muncul orang tidak ngerti. Lalu transaksional, pakai uang milihnya, pakai amplop, pakai serangan subuh, serangan fajar. Itu sejak zaman Plato sudah ada. 2500 tahun yang lalu Plato sudah mengatakan, jangan terlalu percaya pada demokrasi. Demokrasi itu berbahaya. Terutama suka menimbulkan massa liar. Yang merusak. Nah, kemudian di dalam demokrasi itu, kata muridnya Plato, Aristotel, sebanyak demagog. Demagog itu pembohong. Pidato-pidato gini, tapi tidak mengerti artinya. Bahkan juga disebut, kalau istilah sekarang, narsis. Narsis itu suka memuji dirinya sendiri. Bikin gambar. Ini orang yang paling hebat. Orang semua lihat, padahal yang buat dia. Lalu dia tiap hari lihat fotonya sendiri. Narsis itu muncul di dalam demokrasi. Tetapi, saudara, sejelek apapun demokrasi itu tetap dianggap yang terbaik. Karena disitu ada peran rakyat, ada check and balances, ada pergantian kekuasaan, baik secara berkala maupun secara reguler. sesuai dengan tuntukkan masyarakatnya. Oleh karena demokrasi itu bukan sesuatu yang ideal. Maka, dulu ketika para pendiri negara ini mendirikan negara juga berdebat. Ada yang setuju demokrasi, ada yang tidak. Perdebatan di Panitia atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan tanggal 10 sampai 11 Juli, sidang pleno ke-2 BPUPKI, sekarang ditambah I, itu perdebatannya keras. Karena ada yang mengatakan, kita itu mengendirikan negara sistem apa sih? Hasesnya apa? Ada yang bilang demokrasi saja, yaitu republik. Kita dari waktu itu namanya lebih banyak republik. Kita republik saja. Tapi yang lain bilang, enggak, kita dirikan monarki, kerajaan. Kita punya sejarah kerajaan, kita pernah menyatukan seluruh Nusantara, Majapahit. Kita pernah punya Brawijaya, kita pernah punya Mataram Islam. Semuanya efektif. Tetapi Bung Karno dan kawan, enggak. Sekarang zaman modern. Enggak mungkin lagi kita pakai kerajaan. Perdebatan seru, lalu di-voting. Di-voting dari 62 anggota itu, pada waktu itu 56 orang. Saya yang dukung Bung Karno. Negara ini berbentuk republik demokrasi. sisanya itu memilih kerajaan. Nah, jadi 56 banding 6. Sudah diketok. Oke, kita milih republik-republik. Sudah itu lalu republik. Kalau demokrasi apa? Demokrasi itu kan macam-macam. Ada negara kesatuan, ada federal. Berdebat lagi ini. Bung Karno, negara kesatuan aja biar kita menyatu. Bung Hatta, enggak. Saya minta federal. Karena kalau negara besar, itu diperintah negara kesatuan, pasti ujung-ujungnya otoriter, pemaksaan. Kata Bung Hatta. Enggak. Bahaya tuh federalisme. Bisa memecah bangsa kita. Lalu kata Hatta, kata siapa? Itu Amerika federalisme. Bersatu tuh. Sementara Inggris. Filipina misalnya. Inggris. Itu negara kesatuan, tapi separatisnya enggak habis-habis. Jadi, ini soal, bukan soal itu. Soal yang dimaksud agar kita tidak pecah itu adalah persatuan, bukan kesatuan. Kalau susunan negara itu namanya kesatuan, padanannya itu federalisme. atau negara serikat. Kalau persatuan itu disintegrasi. Integrasi-disintegrasi. Nah, voting lagi. Voting. Voting, saudara. Bung Karno menang lagi. Enam. 55 mendukung Bung Karno. Enam. Mendukung bentuk federal, mendukung Bung Hatta. Satu abstain. Pelajaran pertama, dari penjelasan ini, bahwa demokrasi itu adalah kesepakatan dan ditempuh dengan voting. Jangan saudara pikir, kalau di demokrasi Pancasila gitu, enggak ada voting. Salah, orang Pancasila pun dibentuk dengan voting dulu. Sejarahnya begitu. Enggak dulu kan dikembangkan tuh, zaman lama. Di dalam demokrasi Pancasila, tidak boleh ada voting. Tidak mungkin. Orang negara ini didirikan dulu dengan voting, tanggal 10 dan tanggal 11. Juli tahun 1945. Jadi, kemudian apa tantangan kita demokrasi ke depan? Pertama, politik berbiaya tinggi. Yang sekarang, saya bicara sekarang, tidak bicara yang, tidak bicara yang lalu-lalu, dan yang akan datang. Sekarang ini, politik kita berbiaya tinggi. Surah bayangkan, kalau pemilu, sekali pemilu saja, biaya pemilunya itu, untuk pemilu presiden, legislatif misalnya, 106 triliun. Itu, yang untuk penyelenggara pemilu. Belum yang untuk kontestan masing-masing, cari biaya sendiri. Cari ampot, cari apa, cari pendukung, cari sponsor, itu sendiri-sendiri. Banyak sekali. Itu biayanya. Kemudian, sekarang ini, masih banyak, pengaruh kelompok kepentingan, atau oligarki. Yang mengambil keputusan publik, rakyat itu, ya pemilu-pemilu, selesai-selesai gitu, lalu, keputusan negara itu, diatur oleh kelompok-kelompok oligarki. Yang biasanya merupakan, koalisi, atau kolaborasi, antara penguasa politik, dan pemilik modal besar. Atau, ya kalau istilahnya, di Samram, itu peng-peng. Pengusaha, penguasa, penguasa yang pengusaha. Jadi, pada dirinya, melekat penguasa, melekat juga pengusaha. Itu yang menimbulkan banyak korupsi, berdasar hasil penelitian, transparansi internasional. Karena banyak double fungsi kayak gini. Jadi, conflict of interest, di kalangan penguasa, pemerintah, pejabat legislatif, dengan penguasa, pengusaha, pebisnis, itu sudah menjadi satu kekuatan sendiri yang sering kita berdebat, apapun keputusannya ada di oligarki ini. Apapun, undang-undang apa kita berdebat, kalau saudara tidak mampu, kita tidak mampu meyakinkan oligarki ini, atau oligarki ini punya kepentingan yang tidak bisa ditawar ini yang jadi. Ini tantangan demokrasi kita. Lalu ada politik identitas, tadi yang saya kira sudah sering didiskusikan. Lalu demokrasi yang manipulatif, yang justru mencederai hak orang lain, atau melanggar konstitusi. Lalu masalah yang paling bersentuhan dengan tugas saya, itu belum optimalnya penegakan hukum. Yang memenuhi harapan dan keadaan publik. Jadi begini saudara, saya dulu di Sebalai Senat UGM, waktu musim COVID itu, diundang oleh Pak Paripurna untuk memberi pandangan kuliah lah, di kalangan pimpinan perguruan tinggi dan senat UGM. Nah saya waktu itu bercerita tentang industri, industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum yang bisa dibuat, berdasar pesanan, itu industri. Pak Jito ingin menuntut Pak Paripurna. Pak Paripurna tidak salah apa-apa, tapi ingin menuntut Pak Jito. Tinggal pesan, agar Pak Jito bisa punya alasan untuk menuntut Pak Paripurna. dibuatkan hukumnya. Saya dulu bercerita teman saya di Semarang itu, punya tanah gini, terus ada tanah tetangganya gini. Terus ada pengacara, menawarin, Pak ini tanah Bapak kan besar nih perusahaan, kok ada tanah tuh, mengganggu tuh cuma berapa, dua ribu meter, tiga ribu meter. Mau enggak Bapak punya tanah itu? Loh, enggak bisa. Itu kan tanahnya orang. Asal Bapak mau kami buatkan hukumnya. Kenapa? Buatkan hukumnya. Dimana caranya? Dibuatkan. Surat jual beri palsu, dibuatkan akte palsu, lalu ini digugat ke pengadilan, diusir. Ini yang punya nih, diusir, kalah. Hakimnya diatur, pengacaranya diatur, jaksanya kalau masuk ke pidana diatur, sudah. Itu namanya industri hukum. Dan itu banyak sekarang. Perkara-perkara di dunia politik. Selamat datang Ibu Rektor. Kami tadi diberitahu, Ibu Rektor sedang menguji. Terima kasih, Ibu. Jadi itu, Saudara, persoalan kita. Kemudian, juga masih terjadi ancaman terhadap kebebasan sipil, kebebasan berpendapat, di ruang-ruang digital. Tetapi, Saudara, berbalik. Saudara, jangan berpikir sekarang, kebebasan berpendapat itu, represi dari pemerintah, tidak ada itu. Sejak zaman reformasi, orang boleh berpendapat apa saja, kalau ada masalah hukum, masalah sendiri. Nah, kalau ada represi, kebebasan, berpendapat, itu terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat sendiri sekarang. Karena terlalu bebas justru. Siapa menggalang, menenggalang opini, lalu pakai basar, orang jadi takut berpendapat sama dengan istilah Islamofobia orang berkata begitu wah pemerintah ini Islamofobia Islamofobia artinya membuat kebijakan anti-Islam tidak ada, bagaimana kebijakan pemerintah yang anti-Islam, tunjuk satu saja kepada saya lho itu kalau misalnya kelompok minoritas, punya gereja lalu diserang, dan itu bukan pemerintah itu dari kelompok masyarakat sipil ke masyarakat sipil lainnya, dan itu diatasi oleh pemerintah, pemerintah sendiri tidak pernah, misalnya apa melarang pendirian masjid kebijakan yang jelas-jelas anti-Islam tidak ada, lalu saya katakan itu tadi contohnya, kalau anda melihat kelompok masyarakat diserang kelompok masyarakat, lalu dianggap Islamofobia misalnya ada orang sekelompok orang yang takut kepada Islam misalnya orang, lalu membuat gerakan-gerakan dan itu bukan Islamofobia kalau saudara anggap itu Islamofobia dari sipil kepada sipil dianggap Islamofobia maka di Indonesia itu banyak Kristen Fobia juga karena kalau ada orang mendirikan gereja orang Islamnya bereaksi ya kan ada hindufobia juga orang pakai kemenyan itu ditendang ini syirik gitu itu kan hindufobia yang dilakukan oleh sekolompok kecil orang Islam sama dengan orang memprotes Islam karena perbuatan orang Islam yang sedikit sama juga protesnya orang-orang beragama Islam misalnya terhadap orang non-Islam itu karena perbuatan orang-orang non-Islam yang sedikit misalnya jadi saudara tidak ada ya apa namanya Islamofobia itu semuanya berjalan seperti biasa sangat demokratis kita kalau dalam hal ini bahkan pemerintah juga sering kewalahan karena fobia-fobia itu timbul diantara masyarakat di tengah-tengah masyarakat sipil bukan dari pemerintah terhadap kelompok apapun kebijakan yang seperti itu sama sekali tidak dan tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa itu ada nah kemudian ada praktek diskriminasi dan intoleransi yaitu tantangan halaman berikutnya saudara nah begini saya tadi katakan demokrasi itu perlu teman demokrasi itu adalah kebebasan kebebasan ya sehingga setiap orang karena demokrasi bebas berorganisasi bebas berpendapat bebas tinggal dimanapun gitu bersyarikat berkumpul bebas tetapi saudara kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar itu sebabnya dulu teori kita tingkat 1 S1 dulu kan diajari teori sikles perputaran kekuasaan yang terbaik itu menarki kalau dia dipimpin oleh satu orang bijaksana bagus seperti Alexander yang agung kalau di dalam Islam itu misalnya Umar bin Abdul Aziz itu bagus menarki begitu tapi lama menarki ini bergeser ke aristokrasi baik tapi sudah mulai banyak orangnya bergeser lagi menjadi oligarki agak banyak tapi sudah mulai jahat dilawan oligarki itu dilawan muncul demokrasi tapi demokrasi ini bagus sekali kalau tidak ada hukum muncul apa yang disebut anarki mobokrasi dan sebagainya liar semua orang merasa benar maka disinilah diperlukan hukum nah hukum itu adalah pengimbang dari sebuah demokrasi tidak boleh ada hukum tanpa nomokrasi demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum keduanya harus seimbang ketika yang satu lebih tinggi misalnya demokrasi lebih tinggi dari hukumnya lebih kuat itu liar ketika nomokrasi lebih tinggi dari demokrasinya itu terjadi kesewenang-wenangan kayak order baru itu hukum sepihak akhirnya ini demokrasi semuanya dibabat rakyatnya tidak boleh bicara tapi kalau rakyat terlalu banyak bicara hukum tidak imbang ini berbahaya liar kata hasil sebuah diskusi tadi malam yang dihadir oleh Pak Jito ya kalau begitu yang diperlukan kan strong strong leader ini untuk mengembalikan keseimbangan ini nah saudara problem kita sekarang disitu jadi ada industri hukum ada nomokrasi yang yang juga yang juga masih banyak masalah nanti saudara bisa diskusi nah saudara kemudian demokrasi dan korupsi yang terakhir ini ada yang mengatakan gini Pak dulu kita itu kan melakukan reformasi tahun 98 itu asumsinya order baru itu adalah negara yang syarat korupsi kolusi nepotisme order baru itu negara paling korup nah apa obatnya korupsi itu berbagai hasil studi di berbagai negara baik kita lihat dari tampilan tampilannya sehari-hari maupun disertasi-disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi perbaikilah demokrasi banyak buku-buku seperti itu tapi di Indonesia nah ini kan masalahnya mengapa di Indonesia ini demokratisasi tidak mempan reformasi itu kan kita intinya demokratisasi sehingga Pak Harto dijatuhkan undang-undang dasarnya diperbaiki undang-undang bidang politik dibongkar semua dui fungsi abri dicabut dan seterusnya agar demokratis maksudnya itu untuk memberantas korupsi karena korupsi itu korupsi itu sumber masalah utama di negara kita tetapi seperti saudara tahu sekarang sekarang korupsi itu jauh jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru saya selalu mencontohkan gini gampang jaman Orde Baru itu kalau mau korupsi ini APBN Pak Harto nyusun APBN tidak bisa dibantah oleh siapapun APBN sesudah itu ada penentuan proyek kemudian itu proyeknya nah dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya korupsi itu terjadi pada proyek ini jembatan ini kelompoknya ini yang jembatan itu kelompoknya si B yang ini kelompoknya dibagi-bagi gitu sehingga korporatisme itu tumbuh-subur tapi saudara sekarang ini ini APBN ini uangnya belum ada sudah di korupsi masih di sini masih uangnya belum ada dan mau disusun itu di korupsi caranya bagaimana saudara mau korupsi APBN bisa datang ke anggota DPR pesen Pak saya mau minta proyek mau gedo menguangkan kampus UGM sekian berapa 5 triliun misalnya atau 500 miliar nanti anggota DPR bisa tapi bayar dulu 7 persen uangnya belum ada anggarannya belum ada sudah disuruh bayar kalau dulu ada dulu uangnya tersedia baru di korupsi dan sekarang dulu jangan Pak Harto coba sudah lihat anggota DPR kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja ke Semarang naik kereta api wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis belum lagi kadangkala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja saya ingin makan gudeg ke Jogja contoh saya makan siang ke Jogja sebentar bawa pesawat balik lagi anggota DPR sekarang ada yang begitu dulu naik kereta Pak jadi sekarang semakin meluas dan itu persoalan kita sehingga kalau ditanya Pak mengapa zaman order baru itu kok korupsinya sedikit sudah dibilang besar sekarang besar kok orang tenang-tenang aja gitu tenang-tenang aja itu maksudnya apa kadangkala ada berita korupsi 50 miliar 60 miliar kita tidak kaget lagi dulu zaman Pak Harto saudara dengar ada korupsi 10 miliar kaget itu sampai menjadi bom ketika editan sil 1,2 triliun tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto paling meriahan puluhan miliar itu pun sudah dianggap parah nah sekarang kita tiap ada tuh 300 miliar oh itu 6 triliun oh itu 300 miliar banyak sekali dan itu saudara terjadinya meluas pusat daerah kanan-kiri ini dulu kan legislatif nih eksekutif nih poros korupsinya karena wasiap pemen sekarang DPR sudah ikut bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan tiga penentuan jenis barang tuh mau ikut menentukan harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup dan tidak boleh titip materi kalau dulu itu apa APBN juga gini masuk akal betul kebutuhan cetot sekarang undok ini masukkan ini masukkan ini masukkan macam-macam gitu yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju tetapi sekarang itu tadi nomokrasinya tidak bisa mengimbangi sehingga apa yang terjadi indeks persepsi korupsi kita turun jadi disini pertanyaan pak kenapa karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi itu tidak berlaku di Indonesia di negara lain berlaku disini tidak kenapa tidak berlaku karena sebenarnya demokrasi itu berjalan di awal nah tiba-tiba memasuki beberapa tahun gitu menjelang di pertengahan periode kedua itu berbelok menjadi oligarki namanya demokrasi tapi sebenarnya prakteknya oligarki kemudian ya transaksi tadi bahaya yang di apa di pertanda oleh pak peleto dulu kalau masih begitu masyarakatnya kalau kata pak pak budiono kalau pendapatan per kapita masih di bawah 5500 USD itu pidato di UGM beberapa tahun lalu jangan harap demokrasi bisa tumbuh per hari ini kalau tidak salah pendapatan per kapita kita itu masih 4400 jadi demokrasinya akan tetap transaksional sampai mencapai mungkin 5500 transaksionalnya sudah mengecil gitu nah saudara oleh sebab itu maka pemilu yang akan datang itu harus diselenggarakan secara sehat dan bermartabat sehat apa rukusannya sehat dan bermartabat langsung aja yang di undang-undang dasar langsung umum bebas dan rahasia setiap orang milih sendiri berlaku umum kepada siapapun yang punya hak bebas bebas milih siapa saja rahasia tidak boleh dipaksa oleh orang lain agar diketahui berlaku umum bebas rahasia lalu jurdil dulu luber sudah ada jaman orde baru sekarang di undang-undang dasar ditambah harus jurdil juga karena langsung umum bebas rahasia itu formal jujur dan adil gitu maka dibentuk lembaga-lembaga pemilu yang dependen dibentuk mahkamah konstitusi dibentuk gak kumdu dibentuk ini yang semuanya itu bebas sehingga kalau sekarang ini pemilu curang pemilu sekarang itu curang yang curang itu antar kontestan saudara bukan pemerintah terhadap rakyat tidak ada itu pemerintah karena yang letapkan KPU yang nyelenggarakan KPU kalau pemerintah terhadap rakyat itu dulu jaman orde baru bahwa Golkar harus menang sudah di sudah dibagi suaranya sekarang enggak pemerintah silahkan no KPU lalu yang curang antar kontestan parpol satu melawan parpol lain bukan parpol melawan pemerintah parpol satu melawan parpol lain sekarang saya tahu karena saya hakim MK nangani itu Golkar menuntut PAN di Jepara nanti di Kudus terbalik PAN dituntut oleh Golkar itu curangnya silah yang sekarang ini kalau disebut ada kecurangan dan sudah catat saya pidato disini hari ini besok pada saat selesai pemilu ya sebelum sebelum diumumkan resmi itu sudah pasti ada gugatan bahwa itu curang itu ini itu itu pasti enggak mungkin tidak pasti ada oleh sebab itu saya bilang KPU harus hati-hati pasti digugat harus siap dengan semua alat yang diperlukan untuk membuktikan bahwa KPU itu benar nah saudara oleh sebab itu pemerintah akan terus meningkatkan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah dunia usaha dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi halaman terakhir saudara karena pentingnya hukum di dalam mengembangi demokrasi itu tadi hukum sudah banyak sudah diperbaiki dari waktu ke waktu tapi kok demokrasi masih tetap agak liar maka kita pelajari oh ini ternyata ada beberapa hal yang harus diperbaiki sehingga kami dari Kemenko Polhukam membentuk satu tim namanya tim pencepatan reformasi hukum kenapa pencepatan atau percepatan karena reformasi hukumnya itu sudah banyak tidak usah lagi tapi sekarang percepatannya dan 6 bali yang kurang-kurang maka kami kumpulkan di kantor saya para akademisi oke masyarakat sipil aktivis masuk media masa masuk siapa yang punya kritik terhadap pemerintah sekarang mari ketahui rumuskan bersama apa masalah kita lalu muncullah 4 rekomendasi 4 rekomendasi 4 bidang yang direkomendasikan di bidang peradilan dan penegakan hukum di peradilan itu banyak korupsinya bisa jual beli melalui berbagai cara di penegak hukum juga lalu bidang sumber daya alam dan agraria juga ini banyak masalah tanah-tanah-tanah tiba-tiba dikuasai oleh pengembang tanah adat dirampok dengan cara kong kali kong tanya orang pribadi tanah orang pribadi yang rupa mengurus tiba-tiba berpindah ke orang lain orang yang punya tanah resmi hanya punya bukti tinggal dan gire itu tahu-tahu sudah ada sertifikat atas nama orang lain diatasnya itu banyak sekali sekarang ini sehingga kita coba bidang agraria dan sumber daya alam pencurian kekayaan alam melalui backing-backingan terhadap tambang usaha tambang itu terjadi sekarang lalu bidang pemberantasan korupsi dan hukum perundang-undangan yang sering tumpang pindih nah demikian Pak Ari Jito sebagai pengantar saya akan serahkan untuk tanya-jawab terserah sampai jam berapa pokoknya saya mau sholat Jumat setelah ini khutbah di kampus jadi nanti ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tepuk tangan teman-teman semua terima kasih Pak Mahfud Pak Mahfud kuliah ini bukan untuk nilai kuliah ini bukan untuk nilai karena itu ini mengetuk pikiran cerdas dan kritis karena itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud memberikan insight buat kita semua bahwa ada capaian-capaian strategis dari bidang hukum maupun politik tapi memang kalau cerita Pak Mahfud ini kita kita lacak lebih jauh ternyata korupsi itu begitu sistemik orang bisa bertanya lalu apa yang harus dikerjakan Pak Mahfud kan selalu berarti ini yang begitu dan tadi cerita reformasi bidang hukum yang diantara soal agraria soal corruption dan sebagainya ini teka-tekinya terletak pada apa makin kesini makin banyak juga itu partah politik yang menjadi bagian dari pelaku corruption dan seterusnya Pak Mahfud tentu membicarakan ini bukan mata-mata sebagai pejabat yang tahu persis mungkin sebagian tidak diceritakan ke publik tapi Anda bisa tanyakan karena Anda mahasiswa begitu jadi kalau mahasiswa bertanya pada dosen itu wajib dijawab jadi kata orang-orang dulu dosen itu boleh keliru tapi gak boleh bohong katanya begitu ya jadi dari sini sebagai dosen silahkan Anda pertanya dan pertanyaannya bukan informatif ya pertanyaannya oh banyak sekali ini sambil itu dulu satu dua tiga terus ini ya empat belakang satu lima nanti mas lima aja langsung silahkan ya ada nur satu cek cek bismillahirrahmanirrahim sebelumnya terima kasih kesempatannya Pak Ari kami di sini tidak meragukan kontribusi Pak Mahfud dalam pembangunan hukum dan politik pada sistem demokrasi di Indonesia dari kasus cicak lawan buaya hingga terakhir kasus sambo Pak Mahfud namun saya yang mungkin mewakili banyak rekan-rekan mahasiswa di sini sedikit merasa gundah ketika Pak Mahfud masuk ke dalam lingkaran pemerintahan kesan yang saya atau kami tangkap adalah Bapak membiarkan terjadinya pelemahan di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan ada fakta serta kesan KPK sekarang ini menjadi alat penguasa untuk menjerat lawan-lawan politik penguasa seperti contohnya Bapak ada kasus e-formula Anies Baswedan perpanjangan masa jabatan komisioner KPK tidak lolosnya tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang lalu dan sebagainya bagaimana argumentasi Bapak menanggapi kesan adanya pelemahan di KPK untuk selanjutnya menjadikan KPK sebagai alat penguasa adakah keinginan Bapak sendiri untuk memperkuat KPK seperti dulu sekian terima kasih namamu siapa fakultas sebelumnya perkenalkan nama saya Bintang Wijaya dari fakultas teknologi pertanian prodi teknologi pangan dan hasil pertanian terima kasih atas kesempatannya perkenalkan saya Nabila Oliya Rahma dari Magister Hukum Kenegaraan UGM saya izin bertanya kepada Prof Mahfud mengenai bagaimana ya sejauh ini pandangan Bapak mengenai kualitas demokrasi kita mengingat saat ini para pakar sudah banyak menganggap bahwa Indonesia ini sedang mengalami gejala otokratik legalism dimana hukum saat ini hanya menjadi legitimasi bagi penguasa untuk menjalankan kekuasaan akhirnya produk hukum yang dikeluarkan itu tidak mencerminkan kehendak rakyat dan itu terlihat jelas secara terang-terangan seperti UU Cita Kerja Undang-Undang Minerba bahkan terbaru Undang-Undang IKN sekitar 2 hari yang lalu nah ini kanal seperti apa yang masyarakat bisa untuk menjelaskan HA-nya mengingat kanal hukum pun sudah tidak bisa berfungsi dengan adanya industri hukum bahkan kooptasi di tubuh MK aduh saya mau nangis bentar maaf grogi jadi kira-kira saya mohon tanggapan dari Bapak untuk mengantasi hal ini karena menurut saya ini beda dengan zaman dulu order baru karena kerusakannya begitu sistemik bahkan mulai dari produk hukumnya jadi akhirnya di tataran implementasi muncul problem yang benar-benar sulit untuk mencari jalan keluar secara hukum terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu sudah ditanyakan di kelas belum dosennya di fakultas hukum sudah sudah oh Prof. Farif ya belum nanya sudah duduk nanti biar dicoba oh oke sudah oke belakang dulu selain itu tiga mas oh yaudah ini dulu sudah terlanjur pendidik baik bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terima kasih Prof. Mahfud atas pengaparannya izinkan saya bertanya jadi berbicara tentang hukum itu kalau saya analogikan itu membayangkan di hukum itu seperti wasit atau eh maaf maaf seperti permainan sepak bola gitu jadi ada wasitnya dan wasit ini menurut saya kita analogikan seperti aparat penegak hukum jadi ada polisi hakim dan juga jaksa kemudian menurut saya akar permasalahan dari permasalahan hukum itu kembali kepada wasit ataupun pelaku-pelaku dalam sistem demokrasi dan juga hukum nah ujung tombaknya itu adalah ujung tombak terwujudnya keadilan dan kesalahan hukum itu adalah wasit itu sendiri jika dalam pendidikan itu kan ada LPDP yang berinvestasi dengan dana dana abadi pendidikan untuk menyepelahkan sumber daya manusia keluar yang akan kita panen beberapa tahun kemudian kemudian ada infrastruktur yang dibangun oleh Pak Jokowi juga kita bangun jalan tol transportasi kereta api itu juga kita panen beberapa tahun gitu kemudian kalau di dalam hukum dan juga demokrasi itu saya rasa akar permasalahannya itu adalah wasit ataupun pelaku itu sendiri apakah ada ke depan itu ada transformasi di bidang dalam tanda kutip wasit-wasit atau pelaku yang kemudian bisa membawa transformasi hukum di Indonesia itu menjadi lebih baik misalnya kita masif sekolahkan hakim secara secara apa ya secara masif dan nanti menghasilkan hakim-hakim yang boleh jadi seperti Pak Artijo Al-Kosar kita bayangkan ada 100 Pak Artijo Al-Kosar dalam hakim itu luar biasa gitu kita bayangkan ada 100 prof Mahfud yang ada di Indonesia itu akan mengubah apa namanya sistem demokrasi dan juga hukum karena kalau kita kembali ke undang-undang yang membuat adalah aktornya jadi semua adalah wasit-wasit atau pelaku itu sendiri jadi apa perlu pemerintah itu melakukan hal tersebut untuk melakukan transformasi di bidang demokrasi dan juga hukum ke depan terima kasih saya saya bagian dari Wantara dari S1 nya teknik elektron S2 nya MM terima kasih terima kasih yang pakai topi kemudian yang baik bismillah terima kasih atas kesempatannya perkenalkan nama saya Glenn saya dari MIPA UGM saya ingin bertanya tadi mungkin sudah disinggung sama prof Mahfud bahwasannya demokrasi itu intinya dikebebasan dikebebasan juga menerima pendapat dari masyarakat artinya terus menyerap aspirasi masyarakat tetapi tentu saja memang kunci dari negara demokrasi tadi itu disitu ya karena mungkin kesuksesannya disitu tapi proses menyerap aspirasi itu butuh waktu yang sangat panjang mulai dari menyerap aspirasinya hingga menjadi suatu kebijakan itu membutuhkan proses politik yang panjang nah lalu berdasarkan pandangan Pak Prof. Mahfud bagaimana negara dapat mencapai keseimbangan antara melibatkan seluruh pihak seluruh pihak elemen masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk memastikan representasinya yang adil dan efisien sambil tetap menjaga kecepatan agar keputusannya itu juga tepat dan di waktu yang tepat juga mungkin itu saja terima kasih terima kasih yang terakhir ya kacamata oh yaudah dikenalkan mas ya dari fakultas apa terima kasih bahwa dari hasil penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa ada sekitar 54,12% putusan MK tidak dipatuhi oleh bagian negara lalu ada 5,5% yang dipatuhi sebagian lalu 22,01% tidak dipatuhi serta banyak sekitar 20 atau 15,34% putusan yang belum diidentifikasi jadi ada cukup banyak sekali putusan MK yang tidak dilaksanakan atau tidak dipatuhi bagian negara lalu muncul sebuah pertanyaan apakah saat ini dibutuhkan sebuah lembaga eksekutorial untuk merekankan putusan MK harus dilakukan begitu Pak dan tadi ada pertanyaan titipan dari ibu di belakang saya kan kita sini kan banyak sekali namanya berita mengenai korupsi ya Pak Pak Mahfud ini kan salah satu aktor ataupun tokoh yang cukup lantang menyuarakan hal tersebut apalagi di media sosial ataupun di twitter dan lain-lain apa yang buat Pak Mahfud tidak takut atau gentar akan hal tersebut baiklah terima kasih Pak tidak takut Pak Pak Mahfud karena temannya banyak ada Mas Budi Pak Mahfud sebagian mereka bertanya soal kecenderungan soal kasus korupsi barangkali nanti Pak Mahfud bisa sampaikan hal yang sudah dicapai dan itu lebih banyak karena terobosan politik atau terobosan hukum dan saya lihat juga ada ada kegalauan sebetulnya tadi sebetulnya sudah disinggung Pak Mahfud ya oligarki itu menjadi problem yang cukup serius pemilu biaya tinggi itu akar masalahnya bukan soal aturan tapi sebetulnya rantai di dalam partai politik pembiayaan dan sebagainya itu cukup besar sekalipun 106T pembiaya pemilu itu belum termasuk ya mahar dan sebagainya yang itu di luar Pak Mahfud bisa sampaikan Pak langsung oke mongga Pak silahkan Pak jadi biar kelihatan ke sudut-sudut saya berdiri disini aja tadi saya mencatat pertanyaan pertama dari justru dari Pak sebelum Mas Bintang Wijaya ya dari Pak Ari Jito tadi lalu kalau masalahnya pelik seperti itu apa Pak Mahfud tadi kan nyampaikan banyak masalah gitu apa yang dilakukan oleh Pak Mahfud oleh pemerintah saya kira kalau yang dilakukan itu sudah sangat banyak dan diketahui oleh publik cuma masalahnya jauh lebih banyak sehingga kalau saudara apa apa yang saya lakukan ya membongkar kasus-kasus itu tapi seberapa besar kekuatan Mahfud misalnya begini saudara kemarin tuh ada orang korupsi menguasai perkebunan sawit negara puluhan ribu hektare itu selama 22 tahun minta hanya didenda dengan hukum administrasi sesudah ketahuan berapa dendanya selama 22 tahun itu pajaknya kira-kira cuma 375 M kalau dihitung pajak tapi kita tidak mau kita pidanakan tahu tidak di pengadilan itu dihukum menjadi dihukum 16 tahun dengan keharusan mengembalikan kekayaan negara karena kerugikan uang negara dan ekonomi negara sebanyak 42 triliun jadi kerugian negaranya itu 2 triliun dari pajak dan denda-dendanya ke ekonomi negaranya itu yaitu penghasilan-penghasilan yang kemudian merusak tatanan perekonomian tindak pidana pencucian uang dihitung 40 triliun dikabulkan oleh hakim tapi di tingkat mahkamah agung kalah lagi itu misalnya ya yang kita lakukan tidak kita tidak mau menyelesaikan niat administratif tapi harus pidana pidananya hanya dapat 2 triliun akhirnya dari 42 dipotong menjadi 2 triliun dan hukumannya tetap 16 tahun sudah inkrah coba bayangkan 2 triliun 16 tahun hanya membayar 375 triliun itu pun masih mau kita perkarakan lagi dari kejahatan korporasinya kalau begitu sekarang itu kan orangnya tadi sekarang korporasinya atau pencucian uangnya mau kita kejar nah itu yang yang kami lakukan kalau ada yang begitu kita kejar tapi saudara banyak sekali ratusan atau ribuan masalah sementara yang kita jangka mungkin sebulan 2 3 gitu nah kan kita yang kita bicarakan bagaimana yang lebih sistemic coba saudara tahu orang namanya Suryadarmadi itu melakukan penipuan triliunan milik nasabah kooperasi tiba-tiba bebas oleh pengadilan dibebaskan bebas murni nah kalau sudah bebas murni kita tidak bisa dibanding tapi langsung ke kesasi langsung ke kesasi saya bilang kalau ini tidak dihukum saya akan buka kasus lain untuk orang ini karena kasusnya banyak ini kan nasabah kalau setiap nasabah dipanggil satu-satu suruh mulai kewalahan dia akhirnya apa sekarang dihukum oleh mahkamah agung dengan hukuman 16 tahun penjara dengan denda 12 miliar tidak apa-apa tapi orang bebas kita penjarakan gitu banyak yang begitu sambo saudara sambo semua orang tahulah kasus sambo itu itu rekayasannya sudah jelas si Eliezer itu suruh ngaku lalu kalau sudah ngaku saya yang membunuh karena terpaksa kasus ditutup orang terpaksa kok tapi kita buka kita pertaruhkan saya pertaruhkan semuanya ini harus diungkap karena ini tidak masuk akal dari sudut apapun sampai detik-detik terakhir masih tidak ngaku sehingga akhirnya Eliezer coba didekati didekati akhirnya ngaku buka semua dan sampai sekarang dan yang lain-lain kita banyak kerjakan tapi kita kan tidak akan bicara kasus per kasus kalau kasus per kasus bisa seperti tadi yang nyebut artijo hebat artijo tapi apa dengan adanya artijo lalu korupsi hilang enggak karena ini ini bukan soal orang bukan soal ada artijo atau makhud atau siapa gitu ini soal kita gitu kalau cuma orang sih ya banyaklah orang yang bisa dicari dimunculkan seperti ini tapi persoalan dasarnya apa disitu kan itu nah sudara bintang wijaya ya tidak ragu saya kepada Pak Mahfud tapi terus terang gundah karena misalnya terlaji pelemahan KPK ya jadi begini sudara ketika undang-undang KPK yang baru ini diundangkan kan muncul gerakan dari kampus-kampus menolak masyarakat sipil menolak mahasiswa menolak akhirnya Pak Jokowi pada bulan September itu mengumpulkan tokoh-tokoh kampus dan tokoh-tokoh civil society serta para negarawan-negarawan sudah sepuh waktu itu ada Emil Saleh Mazumar Diasra Gunawan Muhammad Tuti Herati Nur Hadi saya Ferry Amsari Bivitri diundang ada 42 orang ke istana pada waktu itu kita katakan itu salah ke undang-undang terus gimana waktu itu dicabut aja malah diperpu waktu itu Pak Presiden setuju saya belum menteri waktu itu belum itu tahun 2019 Presiden itu menarik dibatalkan undang-undang KPM melalui perpu saya ditunjuk untuk menjadi juru bicara tim itu dan kemudian menggarap lebih lanjut sudah rame setuju semua tapi kemudian saudara ada pernyataan balik dari DPR DPR banyak semuanya ngomong pokoknya tidak boleh dibatalkan pokoknya ini undang-undang sudah diperjuangkan lama agar KPK itu dianulah diatur kembali yang kalau kata masyarakat sipil itu dilemahkan kalau kata pihak DPR dan parpol agar diposisikan secara benar sesuai dengan tujuannya banyak partai ngomong misalnya misalnya nih Pak Arsul Sani waktu itu mewakili DPR kalau betul presiden membuat perpu ngetalkan baga perpunya kami tolak saudara bayangkan ini perpu sudah berjalan lalu tiba-tiba dipotong di tengah jalan ini tidak bisa balik ini perkara-perkara yang terlanjur ada itu teorinya bisa gugur kalau perpu sudah dibuat lalu semua bekerja berdasar perpu itu tiba-tiba perpunya ditolak kan tidak sah apa yang dilakukan itulah sebabnya lalu presiden pada waktu itu tidak jadi mengeluarkan perpu lalu dibentuk dewas dan macam-macam itu saya bukan membela karena saya waktu itu bukan pemerintah juga tidak ada gunanya membela tapi saya memberitahu faktanya kalau saudara jadi presiden buat perpu tiba-tiba perpu saudara ditolak nah kalau sekarang kita mau buat perpu anu dulu pancing dulu tes DPR itu kayak apa kira-kira sifat sikapnya gitu mengerti tidak terhadap persoalan kalau mengerti jalan perpunya kalau waktu itu terus perpunya ditolak gimana dong nah itu itu masalahnya dan itu yang menyebabkan kemudian KPK seperti sekarang mari kita perbaiki ke depannya bagaimana termasuk pemecatan pegawai apa itu yang dilakukan Pak Mahfud misalnya ya kita anggap pemecatan pegawai itu secara formal benar karena apa karena memang orang KPK itu dulu bukan ASN tapi diangkat sebagai pegawai tetap KPK bukan ASN sebagai pegawai tetap gitu di KPK namanya bukan ASN lalu karena ada undang-undang baru harus jadi ASN ketika mau jadi ASN ada syarat harus diuji lagi apa penghayatan kebangsaannya itu tadi nah orang yang baik-baik ini terbabat semua dibabat semua nah saudara secara hukum sudah selesai tapi pada waktu itu saya dan Pak Pratikno itu mencari jalan bagaimana caranya ini orang bekerja baik-baik apa KPKnya tidak mau menerima pokoknya sudah tidak lulus tidak bisa BKN sudah bilang begitu menpan RB bilang begitu KPKnya bilang terus gimana dong tidak bisa lalu apa kita sampaikan Presiden juga mengatakan janganlah kenapa orang dipecati apa salahnya kan penting orang seperti novel itu Pak Presiden bilang ke saya kenapa dipecati orang seperti novel itu penting karena yang takut tapi prosedurnya sudah dipecat tidak lulus sehingga apa kita sampaikan ke Presiden saya ngomong dengan Mas Uceng disini yang sering memberi advokasi saya Nala Rifin Mokhtar Pak menurut undang-undang kan pegawai negeri itu kan yang tertinggi Presiden Presiden bisa ambil keputusan secara puhak karena dia yang lebih berkuasa dibandingkan prosedur apa akhirnya diminta masuk ke Polri nah sekarang mereka ASNnya tidak hilang tapi tidak lagi di KPK cuma itu diberikan kepada mereka saya waktu itu khawatir juga jangan-jangan orang-orang ini tidak mau kan kita yang malu misalnya saya nawari eh anda sudah lah jangan di KPK masuk saja ke Polri lalu bilang saya tidak mau gitu kan kita yang malu sudah nawari tapi kita dekati mau tidak akhirnya dari 54 itu yang tidak mau hanya 2 yang lain masuk semua ke sana sekarang nah saudara kriminalisasi misalnya ya muncul juga diskusi tadi malam itu sekarang kalau beda politik di kriminalisasi saudara mungkin kriminalisasi itu kalau itu benar itu mungkin permainan antar parpol karena parpol itu kan punya orang-orang juga persaingan antar pengusaha karena kalau di pemerintah sendiri di pemerintah sendiri kejaksaan agung sekarang itu menghentikan kasus-kasus korupsi yang menyangkut kasus politisi sampai selesai pemilu itu pemerintah kejaksaan agung dan polisi jangan yang menyangkut menteri punya politik calon anggota DPR DPRD calon pilkada semuanya kalau terlibat kasus korupsi dihentikan ditunda bukan ditutup ditunda sampai selesai karena di dalam pengalaman mau pemilu ada orang tidak salah dilaporkan lalu pencalonannya batal di berbagai daerah sekarang hentikan dulu nah yang KPK ini terus jalan tadi malam tadi malam ada saya refer tadi malam karena tadi malam ada yang bilang gitu juga tetapi Pak Rimawan dari UGM bilang sebenarnya tidak juga orang yang katanya dikriminalisasi itu memang betul-betul terbukti kriminal dia bukan dikriminalisasi memang kriminal sendiri nyatanya terbukti juga misalnya menteri ya gitu kalau formula kan enggak itu kan muncul tenggelam muncul kan sekarang enggak jalan juga gitu nah Nabila bagaimana ya kualitas demokrasi kita sekarang hukum itu menjadi alat legitimasi gini lah mbak saya selalu katakan kita tahu nih masalah gini untuk mengubah format hubungan kekuasaan yang begitu itu harus lewat DPR parpol semua orang tahu tuh tetapi kalau misalnya itu udah bagus kata semua orang lalu DPR enggak setuju enggak jadi apa kurang karya-karya akademik dari kampus UGM dari asosiasi pengajar hukum tata negara asosiasi pengajar hukum pidana yang disampaikan ini lah untuk memperbaiki hukum begini tata negaranya begini partainya begini sistem pemilunya begini lahir semua dari berbagai kampus dari tokoh ketika sampai ke DPR kami enggak tertarik untuk mengubah terus mau pakai cara apa sehingga benar tuh kata Mbak Nabila tadi ya sulit menjari keluar kalau melalui prosedur-prosedur yang ada lalu kan jawabannya kalau mau terang-terangan tidak usah lewat prosedur ya kalau lewat prosedur kan harus lewat DPR lewat DPR lewat prolegnas lewat tim ini tim itu yang anggapan kita ya ada prolegnas sih pasti bagus gitu tetapi enggak juga tergantung siapa coba orang bisa saja minta pesen ke DPR minta tolong masa jabatan saya diperpanjang tolong masa jabatan saya diperpanjang macam-macam bisa lewat undang-undang meskipun tidak masuk akal kok ada ya orang minta jabatan agar masuk undang-undang gitu tapi faktanya ada dan itu pada yang tergantung DPR kita enggak ikut menjadi pemutus di DPR sehingga ketika saya katakan Pak Mahfud gimana kok bisa lahir undang-undang seperti itu loh saudara saya enggak ikut memutus itu di DPR pemerintah ada di situ tapi kalah macet kalau enggak kan gitu mungkin pemerintah punya kepentingan-kepentingan sendiri juga iya pasti dan itu sudah banyak kritik gitu tapi pemerintah sendiri juga sudah berusaha agar ya agar semua yang dibutuhkan oleh bangsa ini ya kita tuangkan misalnya di dalam undang-undang sehingga saya menghibur terhibur gitu ketika tadi malam Pak Rijito apa bicara gitu ini enggak tahu Pak Rijito senang apa enggak kalau saya sampaikan di sini gitu ya tapi katanya sebenarnya enggak buruk-buruk amat sih negara ini semua di masyarakat jalan baik-baik ya hanya ada kasus-kasus tertentu ya ada rempang ada itu tapi yang umum Indonesia itu kan luas ibarat gini loh persoalan kita segini ini berjalan dengan biasa tapi ada titik ini kurangnya di sini 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 sehingga menjadi menunjol tapi tetap ini harus dikritisi saudara karena capaian-capaian itu sudah banyak misalnya sudah katakan Pak hukum kita itu kok jelek banget iya kata saudara tapi kepuasan publik terhadap penegakan hukum itu adalah 76% saudara nah percaya itu hasil survei di berbagai di berbagai lembaga 76% iya karena ketika saudara mengatakan hukum jelek itu saudara hanya melihat sambu padahal sehari urusan polisi dan urusan hukum di Indonesia sehari bisa ribuan kalau sebulan bisa 300 ribu urusan hukum nah dalam sebulan muncul dari 300 ribu itu muncul 5 kasus kan berarti yang lain bagus ini kalau mau lihat objektifnya yang saya fahami dari Pak Ari gitu tapi kalau pemahaman saya keliru tentang ini nanti jelaskan bukan itu Pak maksud saya gitu jelaskan nanti tapi saya selalu menjelaskan seperti itu saudara ada disini aja tuh polisi di depan nih yang menjaga agar kita aman agar kalau nanti ada yang berkelahi beres itu ada polisi mengamankan kita dan itu di berbagai tempat sementara polisi yang nakal hanya ada satu bergabung dengan lima polisi lain memeras orang ngerampok nembak itu pun sembunyi-sembunyi nah sementara polisi yang lain di seluruh Indonesia itu banyak banyak juga polisi yang misalnya dengan tertati-tati setiap hari gajinya diantar ke rumah yatim piatu ke rumah yang di NTT itu mendirikan rumah jompo orang tua dia dirikan sendiri gaji gajinya kecil tapi secara umum Indonesia mungkin itu luas gitu sama coba TNI itu dulu Jebaman Orde Baru itu paling dibenci sekarang sepuluh tahun-tahun setiap survei nomor satu dia ringkingnya aparat yang paling baik saudara jangan bayangkan saudara sebelum tahun 1998 seorang Mahfud seorang rektor ibu bisa duduk dengan seorang legend di sampingnya enggak ada dulu kelasnya kopral sekarang seorang legend bisa bersama satu bintang dua bintang satu ikut karena sekarang TNI itu sudah jauh memposisikan diri ke proses yang lebih demokratis ini kalau mau bicara capek ya bicara capek ya begitu gitu saudara buka saja semua hasil survei siapa saja tingkat kepercayaan publik terhadap aparat-aparat tertinggi polri TNI di bawah itu kejaksaan agung baru ada polri di bawahnya nah kalau kepercayaan publik terhadap personal kepemimpinan person itu presiden yang tertinggi tapi terhadap institusi lembaga kepresidenan masih di bawah TNI lembaganya tapi Pak Jokowi nya di atas dia 82 tertinggi lah di dunia konon nah saudara kalau Pak Mas Dewantara menanyakan analogi hukum itu seperti permainan sepak bola tetapi APH itu ibarat fasitnya tapi fasitnya yang 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 main itu yang saya kira jawaban saya atas ini itu semua ya memang APH-APH itu saudara tadi saya kan bicara pesimisnya kepada kepada saudara sekalian sebenarnya kalau bicara optimisnya begini saya selalu bercerita begini kenapa Anda tidak mau bersyukur kepada Republik ini ketika Indonesia merdeka dapat dikatakan kita semua miskin begitu Indonesia merdeka 20 tahun saja tahun 45 sampai tahun 65 berapa orang miskin itu tinggal 56% Bung Karno jatuh tahun 65 orang miskin tinggal 56% dari yang dulunya miskin semua berarti 40% lebih lah Bung Karno berhasil mengentas kemiskinan selama 20 tahun muncul Orde Baru 32 tahun Pak Harto jatuh tahun 98 berapa sisa orang miskin tinggal 18% kan maju nih capaian nih ini angka statistik Pak Harto jatuh katanya banyak korupsi apa tapi kemiskinan tinggal 18 ada reformasi Habib Gus Durbumega Pak SBY berhenti di tahun 2014 berapa angka orang miskin 11,7% turun lagi Pak Jokowi memerintas satu periode tinggal 9,3% periode sampai 2019 nah ini kalau mau dicapai capian ukuran ekonomi apakah itu betul Pak ya betul nyatanya saudara ayah saya dulu gak bisa sekolah saya bisa sekolah saudara mungkin ayahnya saudara bisa sampai apa namanya SMA ini sudah perguruan tinggi nanti terus dan pekerjaan semakin meluas korupsinya ada gak banyak itu tadi cuma kalau dilihat secara keseluruhan ini harus kita jaga ada hal-hal baik yang harus kita pertahankan ini kan tinggal memperbaiki hal-hal yang batu-batu besar yang ada di depan kita ini harus kita apa namanya kita singkirkan lah Mas Ubang dari MIPA UGM kunci demokrasi adalah kebebasan ya nyerap aspirasi bagaimana negara menjawab keseimbangan agar semua elemen itu bisa dicapai ya semua dulu gini lah dulu waktu zaman awal reformasi itu semuanya semua elemen udah terlipat oleh sebab itu lalu kita kompak mengubah membongkar seluruh undang-undang politik ya pemilu hubungan pusat daerah pilkada semua kita tata kepartaian kita tata semua pada waktu itu terlibat semua tapi lama-lama lama-lama ini berbelok menjadi oligarkis tadi sehingga sebenarnya kalau saudara teliti sejak kapan negara ini rusak sesudah reformasi sejak kapan negara ini rusak setelah setelah reformasi itu sesudah melewati periode kedua terus mulai ada politik uang diparpol mulai ada ini dan seterusnya pemerintah lalu kewalahan lalu sekarang hampir demokrasinya demokrasi transaksional dan demokrasi transaksional itu selalu memunculkan korupsi-korupsi karena orang butuh biaya untuk untuk membeli demokrasi untuk memberi hak membeli kuenya demokrasi itu butuh biaya saya pernah dikritik ketika saya katakan gini kepala daerah yang terpilih itu 84% itu terpilih karena cukong dibiayai orang agar terpilih sesudah itu sesudah itu dia memberi kebijakan sebagai bayaran kebijakan yang menguntungkan konses yang tidak asas sehingga banyak IUP tumpang tindih kewenangan untuk memberi hak usaha melebihi batas daerah yang ditentukan itu banyak sekali karena transaksional yang sudah diberikan ke orang lain diberikan lagi terjadi perkara kayak rempang itu sudah diberikan ke orang lalu ditumpangi dengan pemberian lain ketika ini datang yang punya hak pertama ini bentrok dengan ini meledak ininya belum dialihkan belum disiapkan kesiapan masyarakat ininya sudah bentok masyarakatnya terlibat itu karena apa karena politik kita berbiaya mahal politik kita berbiaya mahal saudara oleh sebab itu ya mari kita kerjakan ini sama-sama dengan dengan cara menyadari bahwa sepak secara evolusioner negara kita itu dari waktu ke waktu maju bahwa kita marah iya itu karena maju kalau dulu tidak bisa marah sekarang kita bisa marah marah kan gitu nah oke kemudian yang terakhir mas Wiguna ya gini lah saya tidak tahu Pak Wahiduddin Adem mengatakan 54,2% putusan MK tidak ditaati saya tidak tahu itu hasil penelitian apa tapi waktu saya jadi ketua MK dulu saya pernah berdebat dengan ketua DPR karena gini ketua DPR itu didatangi oleh orang yang ikut pilkada lapor ke ketua DPR namanya Marzuki Marzuki Ali Pak Ketua DPR itu MK itu ngaco keputusannya 90% tidak bisa dilaksanakan di daerah-daerah kacau yang sudah menang pilkada di kalahkan lalu Marzuki Ali bicara ke koran MK hati-hati putusannya tidak bisa dilaksanakan saya datangi dia putusan mana yang tidak bisa dilaksanakan tunjukkan kepada salah satu mana tunjuk satu kalau saudara mau nunjuk juga ini saudara Wiguna yang zaman saya itu apa ada yang tidak dilaksanakan kalau sampai sekarang begini dan dari HKM MK ini terakis ironis kalau saya datangi Marzuki Ali mana putusan mana dilaksanakan daerah mana tidak tahu dia Pak itu katanya orang yang lapor yang lapor itu yang kalah perkara yang kalah itu pasti bilang MK salah coba daerah mana Waringin Barat itu rame dilaksanakan meskipun rame daerah mana dilaksanakan semua putusan tidak ada satu pun saya ingin tahu kalau ada yang zaman saya itu tidak dilaksanakan putusan MK satu saja sebut tidak ada nah sebab itu bicara angka-angka itu kita harus lihat perspektifnya apakah keputusan di bidang apa yang 54% itu apakah pengujian undang-undang apa sengketa hasil pemilu atau sengketa antar lembaga negara atau apa itu kan kewenangannya banyak gitu nah tapi kalau saya katakan loh MK itu bagus pada masanya dulu saudara MK itu pada tahun 2012 kalau kita di Indonesia itu kan punya itu indeks demokrasi tahun ini indeks ekonomi indeks kualitas hidup itu kan kita nilai itu di Amerika ada di Harvard Harvard University itu mengeluarkan Harvard handbook di bidang hukum di tahun 2012 itu MK merupakan satu dari sepuluh MK terbaik di dunia saudara buka aja itu itu terbuka di google aja Harvard handbook 2012 bidang hukum MK Indonesia masuk sekarang gak pernah masuk lagi mungkin jauh mungkin saya tidak tahu tapi pada waktu itu banyak sekali lah lemak decision yang kami keluarkan yang itu menghentak membuat pembaruan pembaruan hukum istilah-istilah yang sekarang muncul kejahatan apa kecurangan terstruktur sistematif masif itu MK yang open legal plus itu jaman saya istilah-istilah itu mahkamah konstitusi itu bukan mahkamah kalkulator kita munculkan di jaman sebanyak banyak sekali hal-hal yang secara konvisional hukum mungkin ditertawai orang tapi pada waktu menjadi hentakan hentakan sehingga puncaknya di tahun 2012 itu masuk sebagai terbaik salah satu terbaik nah saudara apa kita bisa begitu bisa kalau mau tinggal bagaimana kita ini menghadirkan orang-orang yang punya integritas kenegarawan untuk hadir ke berbagai lembaga negara kita itu itu aja ya Pak Mahfud jangan tanya yang sulit jangan terus jadi tadi ada cerita jadi kalau Pak Mahfud sudah banyak melakukan terobosan terobosan beliau sampaikan masalahnya terlalu banyak ya kan jadi Pak Mahfud ini kayaknya CC-nya harus super besar jadi powernya harus besar itu itu kata Mas Putih jadi kalau powernya dibesar mungkin tendangannya mungkin makin gede poin kunci saya pengen dijelaskan Pak Mahfud itu begini kasus yang terakhir yang menimpap jabat itu seringkali justru politisi mengatakan ini terjadi politisasi hukum kriminalisasi jabatan dan sebagainya mungkin perlu publik dijelaskan sebetulnya di mana letak itu disebut kriminalisasi jabatan atau politisasi hukum kalau yang ngomong politisasi hukum itu politisi wah itu lucu kalau yang ngomong akademisi mungkin kalau politisasi hukum berarti dirinya si politis berarti politik itu memperburuk hukum sementara dirinya politisi saya pengen sedikit dijelaskan Pak Mahfud supaya Maheswa ini juga makin oke karena dia juga tahu tapi kadang-kadang tebakan-tebakan dengan perilaku jargon-jargon politisi yang mengatakan oh ini konconnya karena diseret ini hukum sudah diinjak-injak begitu iya jadi begini sebagian atas pertanyaan itu Mas Ari Sujeto Pak Warek 4 ini sudah tahu karena tadi malam sudah dijawab oleh seorang akademisi UGM sendiri namanya Pak Rimawan tidak benar itu kata Pak Rimawan tidak benar ada politisasi hukum nyatanya orang yang dikatakan politisasi itu betul-betul terbukti kok kriminalisasi apa memang terbukti dia melakukan kriminal dibuktikan di pengadilan mengaku ada saksinya jadi tidak benar tuh sebagian tapi mungkin saudara mungkin pilih-pilih kasus bisa saja bisa saja terjadi dan itu persoalan moral kan gini loh kalau orang mau kasus kalau seorang hakim itu kan bisa saja misalnya ketua pengadilan ini ntar dulu nah untuk bisa ntar dulu itu ini naik ke kasus apa tidak itu bisa saja terjadi korupsi disitu disitu yang disebut politisasi terkadang kasus yang menyangkut penjabat itu isunya kan nanti kalau di DPR diancam tolong dong jangan itu itu anggarannya anda nanti dipotong sekian diancam anggarannya ditarik ya mengertilah bahkan ada orang yang suka jual-jual nama presiden juga nama presiden juga kadang-kala dijual-jual ini pesannya presiden harus begitu sudah saya tanya ke presiden pak ini ada pesan begini loh kapan saya pesan begitu kadang-kala banyak lah orang jual gitu jual-jual nama begitu nah itu bagian dari permainan politik tapi secara umum yang dianggap yang dianggap kriminalisasi itu sebenarnya kalau yang menjadi objeknya atau subjeknya itu orang parpol ya biasanya itu hanya untuk membela diri atau mencari alasan untuk memojokkan pemerintah dan supaya diingat saya tadi katakan di pemerintah kejaksaan agung dan kepolisian sekarang minta menghentikan dulu kasus-kasus korupsi yang dilakukan oleh politisi sampai selesai pemilu gitu ini yang tapi KPK bilang kami jalan terus hukum tidak akan berhenti karena ada pemilu ya silahkan aja karena begini saudara KPK itu bukan anggota kabinet ini putusan MK itu begini lembaga itu secara institusionalnya 31 legislatif eksekutif yudikatif KPK itu bukan legislatif karena tidak buat undang-undang KPK bukan yudikatif karena dia bukan hakim terus apa dia dia adalah ada dirumpun eksekutif tapi bukan anggota kabinet seperti KPU Komnas HAM KPK LPSK dan macam-macam banyak sekali bawas lu itu bukan anggota kabinet sehingga kita tidak bisa ikut campur salah secara hukum acara kalau kita masuk ke dalam oleh sebab itu ya kita menghimbau juga lalu nilainya ya nilai himbauan aja tidak punya ikatan tapi kita berkoordinasi untuk saling mengerti saling memberi input gitu nah jadi begitulah selalu ada politisi dikriminalisasi dan sebagainya ya itu artinya terkadang memang kriminal betul kan tidak ada yang tidak terbukti di pengadilan selalu ada buktinya dan selalu ada barangnya yang disita dikembalikan ke negara berarti itu bukan kriminalisasi dong mungkin ada politisi yang seharusnya sudah masuk belum masuk nah mungkin itu yang dimaksud kalau itu mungkin saja banyak dari pusat sampai ke daerah juga banyak yang begitu meskipun tentu lebih sedikit dari jumlah kasusnya terima kasih pak teman-teman pak ini mumpung belum kampanye kalau udah kampanye itu aturan SOP banyak bu rektor udah buat aturan SOP kampanye di kampus ini mumpung belum saya doakan jadi wakil presiden pak mafud ini ini sebagai hari suci tabu teman-teman saya kira saya masih dua saja ya supaya apa ya satu perempuan itu yang berdiri itu satu kamu satunya belakang pak 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 lur tiga ya 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 kamu mas singkat ya selamat pagi selamat pagi pak selamat pagi pak mafud perkenalkan saya ayu saya kebetulan mahasiswa sedang tugas belajar pak di Gajah Mada pertanyaan saya adalah pertanyaan simpel yang menurut saya ini diranah saya pak saya mau nanya RUASN yang baru pak kenapa honorer dikasih alokasi khusus untuk jadi CTPK pak untuk apa gitu pak saya ingin menanyakan karena pengalaman saya setiap dinasuar ke daerah pak kami tuh yang PNS tuh malah kadang gak ada harga dirinya kalau dibandingkan dengan honorer yang bawaan anak bupati ponakannya anggota DPR kayak gitu toh kalau mereka mampu untuk berkompetisi kenapa gak tes aja sih pak CPNS diterima gitu itu kan kayak demotivasi pak terima kasih terima kasih mas baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Awaluddin dari peserta pertukaran mahasiswa dari Universitas Hasanuddin Makassar langsung saja seorang pembuat aturan seharusnya adalah orang-orang yang berintelektual namun beberapa saat yang lalu saya menghadiri satu pertemuan yang di dalamnya ada beberapa anggota DPR saya melihat bahwa anggota-anggota DPR ini yang pertama tidak mempunyai moral dapat dilihat dari ya saya melihat dari itu saya melihat dari beberapa perlakuan pada saat menghadiri acara mereka lebih mementingkan bagaimana hubungan daripada jalani acara sehingga saya mengimpulkan bahwa anggota DPR ini tidak mempunyai moral mengenai acara satu tersebut nah hal ini jika ditelusuri pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 pasal 240 huruf E itu dapat ditelusuri bahwa orang-orang yang masuk anggota DPR boleh dari SMA maupun mengejar paket C yang di belakangnya adalah boleh jadi lulusan SD maupun SMP sehingga hal ini mempengaruhi moral mereka mempengaruhi tingkat intelektual dari anggota DPR tersebut sehingga anggota DPR bertugas untuk memberikan atau merumuskan suatu aturan dalam undang-undang yang memang pada tingkat intelektual jadi saya menumpulkan bahwa lebih baik yang aturan ini dirubah orang yang bisa masuk anggota DPR haruslah dari minimal S1 karena menihat bahwa aturan yang diberikan jadi itu mungkin saya bagaimana penerbapak dari Bapak terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih ya makasih ini yang terakhir ini Prof gak enak ini dosen alhamdulillah semua dosen juga pengen tanya ini dia sit in gitu jadi ini dekan kedokteran gigi UGM Profesor Siriano silahkan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa gak tahan juga mau tanya ini sebagai dokter gigi iya betul saya ingin melihat dari perspektif yang lain tentunya Prof kebetulan Prof Mahfud ini juga seorang ustad dan Prof saya pernah tinggal di Jepang selama kurang lebih 6 tahun kalau disana itu yang namanya Tuhan itu mungkin agak dikesampingkan bahkan kalau lihat apa jadi indeks religiusitas Indonesia itu kalau gak nomor 2 nomor 3 di dunia sedangkan Jepang nomor 132 sekian kemudian kalau kita lihat dari sisi yang lain dari sisi korupsinya Jepang saya baca urutan ke 20 Indonesia urutan ke 98 saya yakin semua yang korupsi adalah secara jiwa juga sehat secara fisik juga sehat tapi secara spiritual kemungkinan gak sehat karena apa tidak bisa membedakan yang baik dan yang jelek tidak tahu lagi tentang masalah dosa nah ini mohon Prof Mahfud sebagai seorang ustadz untuk bisa memberikan pencerahan terkait dengan ini agar Indonesia bisa terbebas dari korupsi terima kasih apa zikir dan fikir nah itu zikir dan kikir zikir dan fikir zikir dan fikir keseimbangan antara zikir dan fikir untuk membangun tata kehidupan yang benar lah yang takwa yang usulkan judul ini kayaknya budi yang usulkan judul budi tapi memang begini pak negara islam dan negara islami itu beda Indonesia bisa disebut sebagai negara kaum muslimin penduduknya terbesar dan paling religious Arab Saudi negara islam banyak lah negara islam tapi ada negara tidak islam tapi negara paling islami justru adalah New Zealand nomor satu pak kejujuran penegakan hukum kesantunan pada orang lain layanan birokrasi nomor satu itu sama di Jepang itu tidak ada orang islam katakanlah katakanlah di Jepang tidak ada orang islam tapi masyarakat Jepang itu adalah masyarakat yang islami tidak ngerti dia islam tapi berita akunya islam sesuai dengan tuntutan islam jangan korupsi jangan bohong jangan apa namanya sewenang-wenang terhadap orang lain hormati orang tua dan sebagainya gitu hormati tamu gitu temen saya naik kereta di Jepang begitu dia turun tersadar HP-nya ketinggal di kereta itu lapor ke stasiun sudah berangkat tunggu kemudian beberapa lama kemudian datang kereta yang dari sana itu sudah membawa HP-nya orang yang hilang HP-nya ini namanya Pak Zain Pajber sekarang orang yang masih hidup jadi begitu orang ketinggal mungkin sudah meriksa di stasiun berikutnya dititipkan bawa ke sana orang yang dapat kalau di sini tidak tertinggal aja diambil Pak dipaksa dicari mana itu HP-nya dicopetkan sana tidak Pak tertinggal aja dicari orangnya sampai ketemu tadi ini ditemukan jalan tarian ini kursi ini kosong ada HP-nya dikembalikan sampai sampai satu jam suruh nunggu di situ nah jadi di situ itu islami bukan islam Jepang itu islami tapi bukan islam beda islami itu sifat sehingga saya sering mengatakan orang itu di Indonesia sering salah menyamakan uhuah islamiyah dengan persaudaraan kaum muslimin beda kalau islamiyah itu artinya sifat sehingga uhuah islamiyah itu persaudaraan yang bersifat islami bersifat baik terhadap orang lain yang tidak islam memberikan hak orang lain meskipun tidak islam itu namanya islami tapi kalau mengutamakan saudara persaudaraan antar sesama muslim itu namanya bukan uhuah islamiyah uhuah baynal muslimin tapi salah kaprah kita ini kata sifat disamakan dengan kata benda dalam istilah-istilah keislaman nah baik Aisyah gini loh undang-undang ASN itu ya itu fakta ya ada orang membawa tenaga honorer tidak ikut tes gitu ya lalu tiba-tiba diberi jatah ASN jadi ceritanya begini yang bikin pusing ini ketika Pak SBY itu berkampanye untuk jadi presiden dia berkampanye semua tenaga honorer yang ada di Indonesia akan diangkat menjadi PNS ASN dan Pak SBY memenuhi janjinya pada waktu itu diangkatlah 870 ribu orang honorer langsung menjadi PNS masih ada sisanya kalau tidak salah 50 ribu orang itu mau diangkat pada tahun masih suruh menesarat apa gitu nah tapi sekarang justru tenaga honorer itu jutaan karena apa setiap kepala daerah yang baru itu membawa tim suksesnya jadi tenaga honorer itu tadi ada penaannya ada anaknya dititip kesana semua sehingga pemerintah jadi kewalahan dulu sudah ada kebijakan tidak boleh ada setenaga honorer semua kalau di kantor pemerintah harus PNS nah sekarang setiap bupati baru gubernur baru tetap mengangkat terus tidak bisa dibendung sehingga jumlahnya jadi jutaan maka pemerintah seperti sekarang jadi goyang ini gimana nyelesaikannya diselesaikan sekarang ini muncul lagi disini sudah dilarang masih muncul lagi ya tentu kalau mau keras-kerasan yang diangkat sesudah tanggal ini dianggap tidak ada itu bisa saja tetapi ini manusia belum lagi saudara gaji-gaji tenaga honorer itu berapa tuh gaji macam-macam ada yang hanya 300 ribu jadi guru sudah senang-senang saya di Jogja ini saya dulu menjadi penasehat sultan di bidang keistimewaan ketika dibilang guru-guru honorer itu mau di diberhentikan semua gitu karena anggarannya tidak ada untuk menyusul kebijakan Pak SBI itu yang tidak terikrut dari angkatan Pak SBI kita bukan sultan tapi pemerintah berdiskusi ini nampaknya harus banyak lho guru-guru yang nangis saya ketua paramporo-projo datang guru-guru itu dengan kelompok kami guru honorer gaji kami sebulan 250 ribu tapi kami bangga menjadi guru karena kami punya status meskipun 250 ribu tidak apa-apa coba kalau Pak Jito 250 ribu setengah hari habis dia 250 ribu punya anak dan sudah belasan tahun mengabdi menjadi guru honorer DSD itu dan di luar Jawa yang begini banyak lagi Pak nah itu persoalan ASN kita tetapi ya itu kalau tadi kok itu anaknya bupati anaknya gubernur saudaranya ponaannya nah itu yang terjadi sehingga kita dibikin pusing kan kadangkala kita kecolongan tahu-tahu sudah ada di depan meja ini sudah ASN bupatinya yang angkat dulu yang lalu ini sudah berhenti ini bupatinya ini tinggalan masa lalu ini harus selesaikan terus begitu terus sehingga baru-baru ini kita membuat undang pembaruan undang-undang ASN untuk menyetop masalah ini agar tidak ada eksploitasi sudah awaludin diun khas legislator seharusnya tapi kok sekarang syaratnya kok hanya lulusan SMA ya gitu ya begitu pak kalau masa awaludin kalau legislator itu kan bukan tes kecerdasan otak itu siapa yang banyak memilih kalau dia tidak sekolah tapi diseneng orang pintar ndongeng pintar pintar nari gitu dan dia dikenal dipilih itu itulah itulah salah satu tadi yang saya katakan yang saya katakan itu kenapa dulu Plato bilang demokrasi itu jelek karena orang bisa salah pilih orang yang tidak capable tidak punya kualitas dipilih karena kesesatan cara memilih tapi itu adalah bagian dari demokrasi cuma meskipun ada gitu demokrasi itu tetap lebih bagus dibandingkan dengan sistem lain yang sama-sama jelek gitu jadi itu juga ditanyapkan oleh Profesor Amiruddin ketika saya ke UNHAS guru besar visi pol UNHAS bertanya pak kenapa sekarang untuk jadi ini aja harus sarjana masa anggota DPR yang mewakili rakyat hanya SMA gitu ya begitulah undang-undang kata Casey Webb undang-undang itu adalah resultante kesepakatan mereka yang membuat nah mereka yang membuat rata-rata lulusan SMA ya sudah buat syarat ini aja kan itu yang buat undang-undangnya kan resultantenya ya ketemu disitu nah itu akibat dari sebuah pilihan atas demokrasi sudah jam 11 lewat 10 pak baik temukan Pak Mahfud Pak Mahfud ini akademisi terus kemudian jadi pejabat pemimpin mengingatkan jam sebagai ustadz karena sebentar lagi harus ceramah jadi kotip di sebelah jadi terima kasih catatan penting buat kita refleksikan bahwa Pak Mahfud sebetulnya mengajak kita untuk realistis dalam menilai sebuah sistem demokrasi saya ingat kata-kata iklas Claydon Pak Mahfud demokrasi itu memang tidak menjanjikan surga dan agama memang menjanjikan surga tapi demokrasi itu menjaga neraka kita hadir di dunia jadi artinya itu adalah demokrasi itu mencegah orang berselisih dengan bunuh-bunuhan dan itu adalah neraka termasuk potensi orang otoriterisme nah memang dia tidak menjanjikan bahwa kelak hidup hidup setelah di dunia tapi potensi kita untuk mengundang neraka setiap saat hadir itu harus cegah disitulah pentingnya demokrasi dalam bahasa yang berbeda saya sebut demokrasi itu kalau Prof. Mahfud tadi menyebut memang diantara sekian ini memang yang terbaik paling tidak demokrasi itu yang minim resiko dibandingkan sistem yang lain saya kira Prof. Mahfud juga menjelaskan bahwa kita ada banyak hal yang sudah dicapai demokrasi maupun sistem politik yang sekarang dikerjakan soal hukum soal capaian strategi polisi dan seterusnya terobosan-terobosan yang dibuat bahwa mungkin ada beberapa hal yang memang perlu dilakukan ini menjadi PN tugas mahasiswa memberi catatan kritis harus begitu karena kalau tidak memberikan catatan kritis itu mengalami konservatisme itu tanda-tanda penuaan dini nah oleh karena itu pula catatan yang disampaikan oleh Prof. Mahfud buat kita bahwa ya memang kita harus ada balancing perspektif masyarakat sipil harus mampu membantu bahwa partai politik harus diimbangi oleh sipil society tapi beliau tadi sampaikan bahwa praktek oligarki yang selama ini ada ini harus benahi harus diatasi caranya gimana memperbaiki partai politik itu tidak harus men-training mereka benahi para pemilih-pemilih itu supaya cara mengingatkan partai politik waktu pemilu dengan membenahi memperkuat pemilih dan situ PR-nya bukan di situ kita harus mendorong agar kualitas pemilu karena itu baik karena itu akan menjadi investasi buat demokrasi demokrasi itu memang sekarang ini cenderung politik biaya tinggi tadi Prof. Mahfud mengingatkan kepada kita bagaimana politik tidak biaya tinggi benahi membangun kemartabatan rakyat harus merasa memiliki itu sekali lagi terima kasih Prof. Mahfud doa selalu sehat panjang usia dan punya power yang lebih gede bisa melakukan perubahan yang lebih baik lagi lebih oke lagi terima kasih mohon maaf kalau ada kesalahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Dr. Ari Sijitan sudah memandu kuliah umum ini dan tentunya kami cakap terima kasih kepada Prof. Mahfud MD kami mohon untuk menuju ke depan panggung karena akan ada penyerahan cinderang mata sebagai tanda terima kasih Prof. Mahfud MD berkenan untuk hadir di sini menjadi pembicara kuliah umum kita Ibu Rektor kami persilahkan menuju ke depan untuk menyerahkan cinderang mata kepada pembicara kuliah umum kita Prof. Mahfud Mahfud MD kita berikan tangan Bapak Ibu sekalian dan untuk selanjutnya akan ada sesi foto bersama untuk itu kami menggunakan untuk bergabung ke depan Bapak Wakil Rektor selaku moderator juga kami undang Sekretaris Kementerian Kementerian Polhukam Lieutenant General TNI Teguh Pujar Mekso juga untuk hadir ke depan bersama dengan Bapak Direktur dan Bapak tamu undangan VIP yang hadir di sini disilahkan juga hadir menuju ke depan baik Bapak Ibu dan juga para peserta sekalian juga akan ada sesi foto bersama dengan para peserta kuliah umum di siang hari ini dan tentunya kami mohon untuk bersiap-siap sesaat lagi semuanya berdiri dan kepada Bapak Ibu tamu VIP beserta dengan Prof Mahfud dan juga Ibu Rektor Bapak Wakil Rektor sesaat lagi mohon untuk menghadap ke backdrop untuk foto bersama dengan para peserta baik silahkan untuk menghadap ke backdrop dan tentunya kami mohon kepada semuanya untuk berdiri silahkan semua peserta yang hadir di sini dimohon untuk berdiri kita akan ada wifi bersama foto bersama tentunya ya kami mohon untuk menjaga ketertiban dalam foto ini ya ya baik ya oke sekali lagi dengan kata Jogja ya biar semangat ya satu dua tiga terima kasih dengan adanya sesi foto bersama ini maka berakhir sudah acara kuliah umum Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD di Universitas Geja Mada sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Prof Mahfud sudah meluangkan waktu padatnya untuk hadir di sini menjadi pembicara kuliah umum kita dan tentunya kami juga ucapkan terima kasih kepada para peserta yang hadir di sini para tamu undangan kehormatan yang sudah meluangkan waktunya juga untuk hadir mengikuti acara ini hingga di detik penghujung acara kita dan tentunya kami harapkan semoga dengan acara kuliah umum ini dapat memberikan wawasan dan juga pemahaman yang lebih lagi di bidang hukum dan politik dalam sistem demokrasi Indonesia terima kasih selamat siang kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kepanjang download tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati